Bupati Karanganyar, Jawa Tengah, Juliet Mono menyampaikan permintaan maaf kepada Menko Polhuga Mahfud MD pada Kamis 29 Desember 2022. Permintaan maaf ini berkaitan dengan pernyataannya yang Belanda terkait nilai kuliah yang diberikan oleh Mahfud MD kepada Juliet Mono saat masih menempuh pendidikan S2 di Universitas Muhammadiyah, Surakarta. Dalam video yang beredar, Juliet Mono menyatakan bahwa dirinya tak diluluskan dalam mata kuliah yang diampu oleh Mahfud MD, lantaran berbeda partai. Pernyataan dari Juliet Mono ini pun langsung ditanggapi oleh Mahfud MD. Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya sengaja mengundang Juliet Mono ke kantornya guna mengklarifikasi pernyataan tersebut. Selain Juliet Mono, Mahfud MD juga menghadirkan Kepala Program Study Pasca Sarjana Hukum UMS Prof. Aidul Fitris Yada. Mahfud mengaku dirinya cukup terkejut dengan pernyataan Juliet Mono. Pasalnya Juliet Mono mengatakan bahwa ia malas kuliah karena Mahfud MD memberikan penilaian yang subjektif. Ia pun menyayangkan hal tersebut karena menyangkut integritasnya sebagai akademisi dan juga integritas kampus. Menurut Mahfud, faktanya dirinya memberikan nilai B dan meluluskan Juliet Mono. Dalam kesempatan yang sama, Juliet Mono kemudian menyampaikan bahwa dirinya hilaf kala itu. Juliet Mono menegaskan bahwa Mahfud MD adalah sosok yang berintegritas. Sebelumnya, pernyataan blunder dari Juliet Mono ini disampaikan saat acara wisuda di UMS pada Sabtu 24 Desember. Menurutnya, Mahfud MD bertindak subjektif karena berasal dari Partai PKB, sementara ia dari Partai Golkar. Namun demikian, Juliet Mono mengakui ia mendapatkan nilai B dari Mahfud MD. Bupati Karanganyar menyebut Mahfud MD adalah sosok idola dan sosok serta tokoh yang berintegritas. Setelah Mahfud MD dan Bupati Karanganyar menyampaikan penjelasannya, keduanya pun bersalamat. Terima kasih telah menonton! Tapi saat wisuda S2 Magister UMS itu, apa yang saya sampaikan sama sekali tidak benar. Saya tahun 2002, itu oleh Pak Prof. Mahfud diberikan nilai B. Saya hilaf, saya mohon maafkan bersama sekali tidak benar apa yang saya sampaikan itu. Pak Mahfud, itu sejak kami mahasiswa idola kami, kami sangat bangga sekali. Dan apa yang kami sampaikan saat ini sudah dimiliki benar-benar, salah dan tidak benar. Apa yang saya sampaikan seperti itu. Justru Pak Mahfud, memberikan nilai saya B di dokumen nilai pelajaran kuliah, mata kuliah, 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 hukum. Oleh karena atas pernyataan saya yang keliru, yang salah, yang tidak benar itu, kami mohon maaf yang susah-susahnya. Kami menjaga dur-dur Pak Mahfud, memiliki identitas dan idola kami dan idola bangsa ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!